Untungnya nih waktu di restoran ketika melihat ada Arifin di sana Keempatnya berhasil kabur Walaupun si Aska ini sempat dipegangin kakinya Tapi untungnya pelayan restoran itu membantu mereka untuk pergi dari Arifin dan juga temannya tersebut Hingga pada akhirnya mereka sampai ke sebuah masjid dan ikut rawai di sana Nah setelah saya terawai mereka bertemu dengan seorang ustad yang akhirnya memberikan pertolongan dengan meminta seseorang yang ada di sana untuk mengantarkan mereka berempat kembali ke rumahnya Nirmala, pelangi, Aska dan juga si Dezel akhirnya menaik ke sebuah bak terbuka yang berisi dengan sayur-sayuran Nah waktu mereka lagi mau jalan nih Arifin sama temannya tersebut melihat mereka Dan mereka melihat ada sebuah kunci motor tergeletak begitu saja di sebuah warung pinggir jalan Dan langsunglah mereka mengambilnya dan tancap gas mengejar Nirmala dan teman-temannya Awalnya sih keempat anak ini panik begitu melihat ayahnya pelangi Tapi langsung sudah dilemparkan semua sayur-sayuran yang ada di dalam mobil tersebut Hingga membuat Arifin ini hilang kendali dan jatuh Ya minta tolong sih pada warga sekitar Tapi bukannya ditolong Malah dikebukin karena Arifin dan temannya tersebut sudah mengambil motor secara diam-diam dan dianggap sebagai pencuri Melihat Nirmala, pelangi, Dezel dan juga Aska sampai di rumah dengan selamat Membuat Susmeri ini begitu terlihat senang Tak lupa juga dengan Pak Selamat dan Satpam yang ada di sana Dan mereka pun menelpon Anas yang masih berada di Bandung untuk mencari anak-anak mereka Begitu mendengar kalau mereka berempat sudah selamat sampai di rumah Anas dan juga rombongannya pun langsung bergegas pulang Pelangi ini terlihat sangat khawatir, takut kalau dimarahin oleh Ratna Tapi Susmeri mengatakan kalau bagaimanapun dia tidak boleh pulang dulu sebelum ibunya sampai ke situ Nah waktu mau masuk ke rumah si Milka ini langsung menarik si Aska Dan juga langsung bilang kalau ia tidak boleh dekat-dekat lagi dengan orang miskin Nirmala pun menangis dan mencoba untuk menesihati Milka Dia bilang kalau sampai ia melukai pelangi itu artinya juga akan melukai hatinya Nirmala Dan lebih baik orang miskin tapi hatinya baik daripada orang kaya tapi hatinya jahat Milka pun terlihat tidak senang Sebenarnya Hazel merasakan kalau pelangi ini anaknya baik Tapi ia sangat kesel karena ia sudah dibohongin oleh pelangi yang sempat menyambar menjadi rara Ya begitu Anas, Alea, Diana dan juga si Ratna ini sampai di rumah Mereka langsung memeluk anaknya masing-masing Dan tiba-tiba saja begitu Alea melihat pelangi dan juga Nirmala ini keluar dengan bergandengan tangan dari kamar Langsung dilepaskan secara paksa dan kembali dilarang oleh Alea untuk berteman Kayaknya sih kisah pertemanan pelangi dan Nirmala ini akan menjadi semakin rumit Karena kejadian penculikan ini Ditambah lagi Arifin masih ketar-ketir karena ia yakin kalau salah satu dari keempat anak tersebut adalah anaknya Alea Dan ini akan menyulitkan dia untuk bisa mendapatkan Alea Tapi di sisi lain ada hal yang menarik nih disini karena ternyata Anas dan Ratna semakin dekat Walaupun keduanya tidak menunjukkan adanya gejala Tertarikan satu sama lain tapi paling tidak keduanya sudah kompak dan sebenarnya di dalam hati kecil mereka Mereka tidak masalah kalau kedua anaknya itu berteman Apalagi di episode 8 atau 9 kalau Mimin gak salah Si Anas ini pernah berpikir kalau sampai ia menikah dengan Ratna Nirmala akan sangat senang karena bisa menjadi saudaranya pelangi dan mereka tidak akan terpisahkan Wah makin seru nih kedepannya kayaknya sih keduanya bakal lebih intens nih Dan apakah akan ada tanda-tanda bahwa mereka berdua akan bisa menjadi saudara antara pelangi dan juga Nirmala Karena kedua orang tua mereka memiliki ketertarikan satu sama lain Hmm kayaknya sih bakal terjadi tapi Mimin belum bisa kasih tau sih di episode berapa So pantengin terus ya cerita pelangi untuk Nirmala Kita akan kembali lagi di cerita-cerita selanjutnya ya Mimin pamit bye bye